Salam sejahtera bagi saudara seiman dimanapun berada Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa Sungguh kami bersyukur pada Tuhan, Engkau memelihara hidup kami Kami boleh menikmati berkatmu Saat ini kami akan menikmati firmanmu Biarlah kuasa roh kudus memberi kami pengertian Amin Firman Tuhan yang menyapa kita saat ini Diambil dari kitab Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-28 Demikian juga lah kamu Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan Saudara yang dikasihi Tuhan Dalam pergumulan dunia masa kini Pandemi yang masih berkepanjangan Banyak penderitaan Derayan air mata Namun masih ada orang Yang memanfaatkan situasi Seolah memberi solusi Tetapi pada kenyataannya Untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri Kerap kali orang Dengan penampilan luar Melalui pekerjaan Penampilan yang menarik Meskipun pada kenyataannya Meskipun pada kenyataannya Jauh dari penampilan yang diperlihatkan secara umum Yesus mengecam orang parisi Yang bisa mengajarkan tetapi tidak melakukan Dalam pasal 23 kitab Matius ini Berulang kali Yesus katakan Celakalah kamu Yang hidup di dalam kemunafikan dan kedurjanaan Yesus menggambarkan seperti pinggan Yang sebelah luarnya Bersih tetapi sisi dalamnya kotor Bahkan seperti kuburan Yang putih bersih Padahal di dalamnya Penuh dengan tulang belulang Dan berbagai kotoran Orang bisa Mengelabui dunia Dapat bersandiwara Tetapi Tuhan tahu Apa yang dilakukan manusia Celakalah orang yang munafik Muka nabi fikiran kotor Hidup rohani Tetapi perbuatan Bertolak belakang Hidup bukan sekedar memberi persembahan Tetapi berlaku Benar Dan adil Jikalau umat Tuhan Masih ada yang hidup Di dalam kemunafikan Seperti topeng yang menutupi wajah Pirman itu Menasehati kita Supaya kita tidak Celaka Celaka Mari dengan rendah hati Datang kepada Yesus Melepaskan topeng kemunafikan Agar Tuhan Membentuk Kita sebagai pribadi Seturut dengan Kehendaknya Amin Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih telah menonton